Intro Setiap orang tua tanpa terkecuali pasti sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat dan cerdas Karena inilah tidak jarang orang tua melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan si kecil Namun terkadang malah melakukan hal yang salah termasuk dalam urusan nutrisi seperti makanan dan minuman Contohnya saja dalam memberikan air putih, madu, ataupun minuman berkafein seperti kopi Yang ternyata banyak orang tua yang tidak tahu bahwa hal ini sangat berbahaya bagi bayi ataupun anak-anak Air putih tidak disarankan diberikan kepada bayi di bawah 6 bulan Tidak sedikit orang tua meyakini bahwa bayi harus banyak minum air putih sama seperti orang dewasa Agar selalu sehat, bibir tidak kering, tidak sariawan, dan tidak sulit buang air besar, serta ginjalnya tetap sehat Namun ternyata hal ini tidak benar Karena lambungnya yang masih sangat kecil dan sistem pencernaan bayi yang belum sempurna Tentu berbeda dengan anak-anak atau orang dewasa Sehingga pemberian air putih untuk bayi di bawah 6 bulan justru berdampak kurang baik bagi kesehatan si kecil Pemberian air putih pada bayi menyebabkan bayi kekurangan nutrisi Karena lambungnya yang masih sangat kecil, membuat bayi cepat merasa kenyang Sehingga jika diberikan air putih, maka dapat mengurangi konsumsi asi ataupun susu Sementara itu, air putih tidak memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral Yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil Hal ini menyebabkan bayi kekurangan nutrisi, berat badan tidak naik, dan rentan sekali terhadap penyakit Air putih yang berlebihan mengakibatkan kandungan elektrolit seperti natrium dalam darah menjadi tidak seimbang Perut bayi bisa menjadi penuh dan kembung Bayi merasa tidak nyaman dan menangis terus-menerus ataupun rewel Bahaya lain pemberian air putih pada bayi di bawah 6 bulan adalah Beresiko keracunan air, gizi buruk, diare, bahkan berakibat kematian Pemberian air putih aman diberikan jika bayi sudah di atas 6 bulan atau sudah dikenalkan dengan makanan Madu tidak boleh diberikan kepada bayi di bawah 1 tahun Madu memang merupakan makanan alami yang mengandung banyak manfaat Namun pemberian madu pada bayi sebelum usia 1 tahun dapat membahayakan kesehatan Madu mengandung spora bakteri Clostridium botulinum yang jika tertelan bayi dapat berkembang dan memperbanyak diri di usus Memproduksi racun yang berbahaya penyebab botulisme Bayi yang keracunan botulisme mengalami susah buang air besar, lesu, napsu makan menurun, dan masalah pernafasan Madu aman dikonsumsi untuk anak di atas 1 tahun ataupun orang dewasa Karena sistem pencernaannya yang sudah sangat matang dapat mencegah tumbuhnya bakteri di usus Namun tidak untuk anak di bawah 1 tahun Dampak lain pemberian madu terlalu dini adalah memicu kerusakan gigi dan obesitas Karena pengenalan madu membuat anak terbiasa dengan rasa manis Sehingga anak menginginkan rasa manis terus menerus Kopi dan minuman berkafein lainnya tidak disarankan diberikan kepada bayi ataupun balita Pendapat awam memberikan kopi pada bayi untuk mencegah step ternyata salah Pemberian kopi pada bayi justru berdampak buruk bagi kesehatan Para ahli kesehatan mengatakan bayi sebaiknya jangan dulu meminum kopi Kafein yang tergandung dalam kopi beresiko menimbulkan efek negatif untuk anak di masa mendatangnya kelak Penelitian telah membuktikan anak yang minum kopi dan minum minuman berkafein lainnya sejak usia 2 tahun Lebih rentan mengalami obesitas dan depresi Minuman berkafein akan membuat anak kecanduan makanan dan minuman manis Sehingga beresiko membuat berat badan meningkat Kebiasaan minum kopi juga mempengaruhi kualitas tidur Sehingga bisa membuat anak rentan mengalami depresi Selain itu, bayi dan anak-anak masih membutuhkan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya Seperti protein, vitamin, dan mineral Kopi tidak mengandung nutrisi-nutrisi tersebut Selain itu juga, kafein dalam kopi dapat menghambat penyerapan zat besi sehingga beresiko animea Kopi juga menyebabkan resiko sakit kepala, gangguan tidur, jantung berdebar, nafsu makan menurun, bahkan gangguan pencernaan pada bayi dan balita Orang dewasa yang tidak terbiasa dengan kopi saja bisa mengalaminya Apalagi si kecil bayi dan balita Anda Terima kasih sudah menonton Tekan like dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan tips menarik lainnya Sampai jumpa